Hai semuanya, balik lagi di channel Marfi Dini Putri bersama gue Dini Jadi hari ini aku akan ngebahas sebuah parfum lokal yang beberapa hari ini tuh lagi aku pake terus Namanya adalah Saffron Noir dari Lapsitan Jadi kalo misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampe habis ya Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang, perkenalkan aku Dini Aku suka membahas wangian, jadi kalo misalnya kamu suka dengan topik tersebut Pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya Supaya kamu dapet info siap kali aku update video baru Oke untuk kalian yang udah nonton videoku sebelum ini Aku sempet ngebuat satu video kayak first impression atau kesan pertama Waktu aku nyobain beberapa perfume yang dikirimkan oleh salah satu teman wangiku Mbak Baby Dari Instagramnya disini Jadi diantara perfume-perfume tersebut yang dikirimkan pada akhirnya aku tuh Langsung jatuh cinta sama Saffron Noir dari Lapsitan ini That's why aku kasih dia nilai 9 dari 10 untuk selera aku ya Selera aku Nah cuman pada waktu kemarin aku bikin video itu aku tuh belum nyobain full wear pake ini Dan hari ini tuh aku akan kasih tau pengalamanku setelah aku pake full wear perfume ini Dan gimana performa dari perfume ini Buat kalian yang udah nonton videoku yang sebelumnya mungkin udah tau Kalau aku juga sempet kasih liat gimana boxnya mungkin aku akan ulang sedikit aja disini Jadi dia datang dengan kotak yang kayak gini gitu ya Ya ini tuh mengingatkan sama salah satu perfume di luar sana ya Perfumenis di luar sana Lelabo mirip banget sih emang kotaknya gitu juga dengan botolnya mirip ya Jadi dia itu disini tulisannya adalah X-Trait de Pafang Jadi bukan O de Pafang Dia ada tulisan Saffron Noir Dan kita tuh bisa request ini tuh mau dikasih nama for siapa untuk siapa gitu Disini juga Kalau disini kan kalau mbak baby kemarin pesen dia mungkin pilih namanya adalah Princess Warrior gitu ya Jadi tulisnya Princess Warrior Nah terus serisnya ini adalah seris yang prime dari Lapsitan gitu ya Kalau gak salah ini dia masuknya ke kategori yang unisex di perfume-perfume nya Lapsitan Ya disini intinya dia udah kasih gimana cara penggunaan dan segala macemnya Dan di dalamnya itu dia dilapisi sama kertas putih kayak gini jadi taruhnya Jadi kayaknya ini sebagai kayak pengganjel supaya tidak kemana-mana perfume-nya jadi gak pecah Kalau saat perjalanan Nah disininya itu dia botolnya menurut aku sih simple Dan kebetulan memang perfume-perfume lokal ada yang udah pake kayak gini juga gitu ya Ini satu botol berisi 50ml Disini tuh ada kayak dicap timbul gitu Ini kayak melingkar gitu Tapi aku gak berhasil membaca ini apa Dan dia tutupnya menurut aku sih kokoh Sangat kerap gitu ya Bahkan mau nutup dan mau ngebuka aja tuh agak sulit gitu Nah dan sprayernya juga enak Ini empuk enak dan ya menurut aku sih oke Oke banget gitu Dengan harga yang wow ini tuh dibawa 200 ribu loh anyway Harganya 200 ribu dan dengan kualitas botol menurut aku lumayan oke Enak banget wangnya Aduh aku tuh setiap kali yang ngesenik wangi ini tuh langsung jatuh cinta Makanya ini aku bahas duluan karena ini yang paling aku suka Ini tuh wanginya enak banget Gimana ya bilang ngungkapinnya Dia tuh kesan awalnya tuh memang kayak fresh seger Manis gitu Tapi dia tuh freshnya lebih ke fresh Dedaunan gitu Bukan fresh yang kayak Mungkin ada citrusnya juga Aku juga gak tau Karena aku gak berhasil menemukan notesnya Yang pasti kalo di hidungku itu dia wangi di awalnya tuh kayak wangi di daunan Green yang fresh green gitu Yang bercampur sama hint of manis Dari kayu-kayuan Dan dia itu selain ada wangi manis-manis dan fresh green gitu Dia juga ada wangi spicynya Wangi yang agak sedikit pedes-pedes Tapi itu gak terlalu dominan banget Enak banget Ini tuh wangi yang menurut aku tuh Cukup unik di hidung aku Aku belum pernah sniff wangi kayak gini sebelumnya Tapi yang tipenya enak Dan bikin ketagihan gitu loh Pengen sniff dan sniff lagi Ini enak banget wanginya Jadi Kalo menurut Waktu itu aku sempet tanya juga Sama pihak Lady Lapsitannya Di Instagram aku DM Aku tanya Dia ini sebenernya Wanginya apa sih? Menurut mereka ini tuh wanginya tuh Fresh spicy katanya Dan perpaduan dengan woody Aku setuju banget Jadi Selain itu dia juga ada wangi leathernya Jadi Kalo di hidung aku sih Wangi leathernya lumayan kerasa gitu ya Tapi itu lebih ke arah nanti Ketika di fase middle notes To base note-nya Baru lumayan keluar tuh wangi leathernya Tapi untuk awalnya itu Lebih ke wangi Fresh Fresh Spicy yang manis menurut aku Enak banget Enak banget Dan dia tuh ternyata di base note-nya Dia pake wood juga Atau agar wood juga Yang mungkin Makanya dari itu Bikin ini tuh Jadi longevity-nya Lumayan oke menurut aku Jadi waktu aku pake ini Menurut aku ini projectionnya Lumayan bisa dikategorikan Lumayan bis juga gitu Karena Dia tuh Skye spray Dari awal penyemprotan itu Dia bisa tercium Sampai 3 meteran Jadi Ibaratnya satu ruangan aku itu Dia bisa Bisa penuh sama wangi Si saffron noir ini Gitu ya Projectionnya itu Kalo di aku sendiri tuh bertahan Sampai di jam kedua Jam ketiga tuh Masih project gitu Setidak-tidaknya tuh Aku masih tetep bisa Menghidu wangiku sendiri Tanpa aku harus kayak Ngecek-ngecek ke kulit Masih ada ngewanginya gitu Sampai ke jam ketiga tuh Masih kurang lebih kayak gitu Setelah itu Memang dia soft di kulit Tapi dia tuh bertahan terus Sampai jam ketujuh Kedelapan Kalo di aku ya Sedangkan Aku juga spray di baju Kalo di baju Itu sampe besoknya Sekitar 15 jam Setelah aku pake Itu masih ada di baju Jadi menurut aku tuh Longifitnya lumayan oke Projectionnya lumayan oke juga Nah Dia itu jusnya lumayan berminyak Dan setelah aku cobain Dia tuh kurang lebih Bisa hilang minyaknya Kalo di kulit tuh Sampai sekitar 30 menitan Nah aku sih Spray di baju So far Gak ada menimbulkan bercak sih Tapi Aku memang selalu Kalo misalnya spray di baju pun Gak dari jarak dekat Jadi agak jauh Karena kalo oily gitu Kadang-kadang suka ngecap juga sih Kalo di baju yang Warnanya putih Atau yang gampang keliatan gitu Tapi kalo baju kayak gini Hitam gini Biasanya sih aku gak masalah Spray-spray aja gitu Nah Aku sendiri sejujurnya Tidak familiar Dengan Wangi saffron Apakah mungkin Dia wanginya Wangi seperti wangi saffron Aku juga gak paham Tapi yang pasti ini Wanginya kalo di hidungku Tercium sebagai Wangi yang fresh Spicy Dia ada sedikit Dan ada sweetnya juga Menurut aku Jadi ini memang enak banget Dan bener-bener bikin Nagih Dicium Wanginya tuh menurut aku tuh Unik dan mewah gitu loh Dia fresh yang unik dan mewah Biasanya perfume yang aromanya fresh Itu kan tahannya tuh gak begitu lama Tapi kalo menurut aku Ini lumayan loh Ketahanannya bisa sampai 8 jam Di kulit Dan untuk di baju dia bisa tahan Sampai 15 jaman Menurut aku lumayan banget Untuk perfume di harga Di bawah 200 ribu rupiah Dan ini produk lokal juga Nah menurut aku Perfume ini tuh bukan Tipe yang feminine Gitu bukan Sebenernya Jadi dia tuh emang unisex Tipenya Jadi bener-bener Bisa dipake cowok dan cewek Karena dia wanginya tuh Netral Menurut aku Jadi fresh yang netral Wanginya tuh punya ciri khas tersendiri Unik Menarik banget Jadi kalo misalnya aku nih Sniff wangi ini di tempat lain Terus aku kayak Ini wanginya apa ya Pasti kayak jadi bikin penasaran Karena ini wanginya unik banget Dan menurut aku tuh gak pasaran Wanginya kayak gini Jadi bisa kalian coba Untuk dijadikan signature scent Buat kalian yang pengen punya wangi ciri khas tersendiri Ini bisa banget Untuk occasionnya menurut aku sih Ini tipe-tipe yang Bisa banget dipake sehari-hari Sampai ke acara yang formal Dia bisa sih dipake siang-siang gitu ya Bukan tipe yang bikin Nek juga kalo misalnya di udara panas Tapi menurut aku sih Emang lebih cocok kalo dipake ke acara yang lebih formal Jadi bakal dapet banget Moodnya Dari si perfume ini Kalo kalian tuh pake di acara-acara yang lebih formal Tapi kalo aku sejujurnya Ini aku pake siang-siang sehari-hari Aku di rumah aja pun Karena emang suka ya pake aja Kalo menurut aku sih Gitu Jadi Yah Ini wanginya bener-bener Menurut aku yang Kalo buat aku sendiri sih Bisa dipake kapan aja gitu Nah Kalo untuk usia Pemakainya Emang ini bukan wangi anak muda sih Ini yang minimal tuh udah 22 tahun ke atas deh Gitu ya Jadi Bukan yang Walaupun dia fresh Tapi tipenya tetep wangi fresh Yang lumayan mature Yang lumayan lebih cocok dipake Mereka yang lebih dewasa aja Wanginya gitu Enak banget sih ini wanginya Buat kalian yang belum pernah sniff wangi ini Cobain deh Semoga sih ada yang jual di cannya dulu ya Kalo misalnya kalian Belum yakin untuk beli Karena ini mungkin Walaupun menurut aku ini enak Di aku Aku sih gak bilang ini bakal yang gampang Disukain kebanyakan orang Gitu ya Karena ini bukan tipe-tipe wangi populer gitu Ini lebih cenderung ke wangi unik Yang menarik gitu ya Jadi buat kalian yang pencinta wangian Mungkin kalian akan suka dengan wangi ini Tapi buat kalian yang emang pake wangi-wangian aja Mungkin belum tentu akan Gampang menerima wangi-wangi seperti ini Jadi aku tetep tidak sarankan Untuk blind buy ini Sekalipun di seleraku Dia dapet nilai 9 Karena ya itu tadi Balik lagi selera Kita kan masing-masing berbeda Dan body chemistry kita juga Kalo ketemu sama wangi dia Juga belum tentu sama gitu Kalo di aku sih Aku ngerasanya begitu enak Oke Tadi yang bisa aku sharing Aku bagikan mengenai pengalaman ku memakai Saffron Noir dari Lapsitan ini Kalo misalnya kalian pengen beli perfume ini Dia tuh kalo misalnya masuk di Lapsitan yang di Shopee Kalian cari aja yang di Prime Unisex gitu Jadi Dia gak ada Saffron Noirnya tersendiri Kalo saat ini ya Untuk kategori yang unisex Di dalamnya nanti ada pilihannya yang Saffron Noir gitu Kalo misalnya kalian gak mau rebut-rebut Aku taruh deh Nanti linknya di bawah Supaya kalian bisa gampang nemuinnya Yang pasti itu aja sih yang mau aku sampaikan Di video aku kali ini Thank you banget buat Mbak Baby Atas racunnya Yang ternyata emang enak banget ini Dan juga Terima kasih juga udah kirimin perfume ini pada aku Kalo kalian disini yang udah pernah nyobain perfume yang satu ini Please komen di bawah juga ya Kira-kira Gimana pendapat kalian mengenai perfume ini Dan kalo misalnya ada perfume dari Lapsitan Yang menurut kalian menarik juga Dan kayaknya tuh gak pasaran Yang wanginya tuh populer Atau kita bisa temukan di banyak perfume lain gitu Kalian bisa komen juga di bawah Cuma tau mungkin next scriptannya aku juga tertarik Dan pengen bahas perfume yang satu itu Oke Thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampe habis Kalo kalian suka Jangan lupa di like, subscribe Dan juga share videonya ke social media kalian Pastikan kalian juga udah follow instagramku disini Dan sampai jumpa di video-video aku yang lainnya Bye-bye